Di video kali ini kita bakalan bahas gimana caranya kita bisa turun kadar lemak selama kurang dari 3 bulan dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini dan perut kita lemaknya udah mulai menghilang dengan dibantu sama kardio tapi sebenernya kardio yang mana sih? yang sangat-sangat efektif terutama untuk pemula supaya kita bisa lebih cepat mencapai ke kadar lemak 15% tadi apakah lari atau jalan kaki di video kali ini kita bakalan bahas termasuk juga nanti gue bakalan kasih tau pola latihan yang bisa kita langsung terapin selama seminggu untuk mendapatkan hasil ya penurunan kadar lemak terutama penurunan lingkar perut yang artinya lemak di perut sudah kebakar langsung aja bahas videonya nah sebelum kita ke pembahasan lebih baik kita lari ataupun jalan kaki kita harus sama-sama memahami kalau kita mau turunin kadar lemak kita wajib tubuh kita ini dikondisikan dalam keadaan kalori defisit artinya apa? artinya kita bakalan membakar lemak itu lebih banyak ibaratnya mengeluarkan energi buat mikir, ya kan? buat apa lagi? buat kerja buat jalan ke tempat kerja ataupun buat olahraga ataupun untuk mencerna makanan temen-temen bisa lihat disini ya ada banyak variable yang kita bakalan pake untuk mencapai kalori defisit ada TEF TEF itu adalah makanannya seberapa banyak kita mengkonsumsi protein berarti semakin tinggi juga kita bakalan bakar kalori ada juga NEAT NEAT itu adalah non-exercise activity thermogenesis artinya ketika kita lagi apa? ya tadi ya, lagi kerja lagi jalan ke tempat kerja atau lagi mikir jorok itu adalah apa? itu adalah semuanya mengeluarkan energi yang terakhir apa yang paling gede? yaitu adalah BMR BMR itu adalah settingan pabrik kita ya ketika kita mau bakar lemak jadi settingan pabrik itu tergantung dari seberapa banyak kita punya masa otot semakin tinggi masa ototnya nanti BMR ini ya yang paling besar membakar lemak ini sehari-harinya itu bakalan ikut naik oke? jadi gitu jadi temen-temen pahamin dulu itu nah kita mau memperbanyak nih pengeluaran energinya supaya kita tidak menyimpan lemak lagi setiap harinya tapi mengeluarkan lemak mau di pipi mau di perut ya kan? di paha ataupun di bagian tubuh lain nah selain kita tahu ya kita juga wajib untuk dulu apa sih kardion terbaik supaya kita bisa mempercepat nih penurunan kadar lemak kita lari atau jalan kaki nah saran dari gue berdasarkan pengalaman gue juga ya yang udah coaching ratusan klien yang mereka berhasil turun sebanyak 11 kg dalam 5 minggu dan sixpacknya mulai kesehatan terus juga ada yang umurnya 68 ya perutnya langsung hilang gue coaching selama 6 bulanan nih turun sebanyak 14 kg dan yang lain-lainnya juga nih ya kalian bisa lihat mereka itu selalu melakukan kardio yaitu apa? yaitu jalan kaki bukan lari kenapa? jadi alasan yang pertama kenapa jalan kaki itu lebih baik dari lari terutama untuk pemula alasan yang paling pertama adalah yang paling penting yaitu ketika kita itu tidak menaikkan detak jantung kita itu ya itu sampai di atas dari 70% atau 80% dari total maksimum detak jantung kita artinya apa bang? jangan ribet-ribet gue gak ngerti jadi gue bakal jelasin dengan simple kita kan kalau mau turun berat badan yang turun itu kita maunya apa? kita maunya turunnya itu lemak oke? nah kalau misalnya kita lari kita bakal naikin tuh ya heart rate-nya jadi tinggi banget kalau kita lari itu ya sampai melebih dari di atas dari 80% dari total maksimum heart rate sehingga ini sumber energinya bukan lagi dari lemak sebagian besar tapi sebagian besar dari mana? dari gula nah setelah kita misalnya habisin tuh gula di badan ya kan? sampai-sampai misalnya kita kalau larinya sejam dua jam lebih gitu ya apalagi buat pemula itu bakalan apa? bakalan pertama kita jadi gampang cedera karena otot kaki kita belum terlatih yang kedua kita bakalan setelah lari-lari itu kita bakalan craving gula craving yang manis-manis sehingga kita bakalan dietnya akan lebih susah untuk ngejaga dari makanan-makanan kita jalan kaki aja cuman jalan kaki kita juga harus ukur jangan sampai kita jalan kakinya tidak terukur sehingga kalori yang terbakar selama sesi jalan kaki itu itu nggak banyak kalau bisa kita jalan kakinya itu dari 5.000 langkah sampai 10.000 langkah atau bahkan 15.000 langkah jadi buat pemula gue saranin ambil tengah-tengah dulu aja 8.000 langkah itu setiap hari dalam seminggu 8.000 langkah itu kira-kira 6 km oke jadi teman-teman bisa lakuin jalan kaki kecepatannya berapa bang? apakah gue harus lambat jalannya? jadi kecepatannya itu kita jalan cepat ya itu 4 km per jam oke ibaratnya kita jalan sambil bisa ngomong tapi kita juga nggak jogging juga nggak lari oke nah jadi gitu itu alasan yang paling pertama jadi kita bakalan pakai lemak sebagian besar sebagai sumber energi dan langsung ngecilin perut kita ya ngecilin lemak-lemak lain juga dan yang kedua kita tidak akan kelaparan gula dan yang ketiga kita bakalan terlindung dari cedera-cedera itu karena resiko cedera kalau lari terutama kalau berat badannya 120 kg kayak gini ya itu bakalan apa? membebani sendi-sendi lutut di ini juga apa nih? di pergelangan kaki juga tuh ibarat kita lari kita larinya bawa kulkas kulkas 30 kg 40 kg iya kan? sedangkan kekuatan kaki kita itu masih lemah belum pernah dilatih itulah alasan kenapa banyak banget pemula itu dia nggak bisa konsisten ini alasan yang kedua kalau jalan kaki kita bisa lakuin setiap hari secara konsisten karena tidak membebani kaki kekurangannya adalah kita hanya butuh untuk menaikkan durasi jalan kakinya dan jumlah langkahnya kalau lari itu 30 menit aja udah capek sehingga besoknya sakit kaki ya jadi yang kedua adalah alasannya kita jadi tidak konsisten karena apa? kalangan tadi ya dia tuh tidak low impact seperti jalan kaki dia tuh high impact impactnya tinggi terhadap lutut pergelangan kaki oke? jadi itu alasannya kita wajib untuk jalan kaki dibandingkan dengan lari kalau buat pemula yang berat badannya tinggi nah alasan yang ketiga ya alasan yang terakhir yaitu apa? yaitu kita kaitannya sama yang kedua ya recovery atau masa pemulihannya itu akan jadi lebih cepat kalau kita misalnya ngelakuin jalan kaki artinya apa? artinya kita bisa lakuin setiap hari oke? kalau lari setiap hari kita jadi nggak bisa kerja keesokan harinya karena udah pegel-pegel kalau jalan kaki malah seger oke? nah kali ini gue bakalan kasih tau bagaimana sih pola latihan kita ketika kita pengen menerapkan jalan kaki ini tapi jalan kaki ini sangat signifikan sampai menurunkan kadar lemak bukan jalan kaki dari sini ya dari kosan misalnya dari rumah misalnya kan kita ke Indomaret itu mah 10 menit itu nggak berasa nah teman-teman bisa lihat di layar ya jadi kita bisa lakuin jalan kaki 8.000 langkah ini kita bagi sebanyak 2.000 langkah setiap waktu misalnya di pagi hari sebelum berangkat kerja kita lakuin 2.000 langkah misalnya siang hari ketika kita beli makanan kita jalan aja dan inget kita pesen makanan yang tinggi protein yang ketiga kita bisa jalan kaki ya 2.000 lagi setelah apa? setelah kerja nah terus yang terakhir kita bisa jalan kaki lagi 2.000 lagi setelah makan malam oke kita bisa terapin itu semua dan kita nggak akan merasa terbebani tapi berat badan kita bakalan turun secara drastis dan lemak pun juga di perut akan hilang karena kalau misalnya teman-teman lihat ya di studi ini ya kalau misalnya kita jalan kaki dari 8.000 sampai 10.000 langkah itu mampu menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31% dan bukan hanya obesitas aja penyakit-penyakit lain seperti sleep apnea ya tidurnya ngorok itu bakalan turun juga teman-teman bisa lihat di table yang ini terus GERD masalah GERD depresi ya kan jadi masalah tidur masalah depresi itu masalah GERD semua segala macem itu bakalan menurun semua dengan olahraga jalan kaki ini nah yang terakhir buat teman-teman gue kasih saran juga untuk mendownload aplikasi pengukur langkah dari HP ini ya kalau gue iPhone atau dari Android yaitu namanya Step Apps atau aplikasi yang lain gue nggak di-endorse sama Step Apps jadi pilih aja yang lo suka yang bisa mengukur langkah oke jadi sekian aja ya video dari gue kalau misalnya teman-teman pengen di-coaching langsung dari gue gue bantuin bikin menu makanannya cara masaknya gimana beli bahan makanan di mana aja dan kalau di luar itu makan apa aja termasuk juga program latihan harian mau itu latihan beban ataupun kardio yang sesuai dengan keadaan kita supaya kita bisa turun dari kadar lemak 30% gini turun ke kadar lemak 20% lalu kita bisa turun ke 15% dan lemak perut itu bener-bener nggak ada lagi teman-teman bisa langsung daftar aja di link deskripsi jadi segitu aja semoga video ini membantu teman-teman pemula yang lagi bingung gue mendingan lari atau jalan kaki segitu aja video dari gue see you next video bye bye